Nama sosok Vivian Adening Sihmus, yang merupakan Bupati Kepulauan Sulamaluku Utara ini tengah menjadi perhatian publik khususnya di media sosial. Hal tersebut tak lepas usai viral di media sosial ketika Vivian Adening Sihmus ditagih utang oleh pedagang di pasar. Kejadian tersebut diunggap melalui akun TikTok di Franky121 dalam video tersebut. Ada seorang pelasar berteriak dan diuga menagih utang ke Vivian Adening Sihmus. Utang tersebut telah dua tahun lamanya tak pernah dibayar. Dalam video viral terlihat seorang wanita berbaju biru berteriak histeris meminta pertanggung jawaban. Di hadapannya nampak pula dua orang wanita mengenakan baju putih dengan rok hitam. Ia bahkan menyuruh orang-orang yang datang di tokonya keluar dan pergi. Lalu, si pedagang wanita itu terus berteriak dan marah-marah. Ia kesal diduga karena Bupati Sula, Vivian Adening Sihmus tidak pernah membayar utangnya. Dua tahun sudah, si pedagang menunggu agar utang dilunasi, namun tak kunjung ada kabar. Bahkan si pedagang mengungkit janji yang diberikan untuknya dan si suami. Namun, seorang netizen di kolom komentar menyebutkan jika si pedagang tersebut sempat menjadi tim sukses dari Bupati Sula terpilih. Ia turut memfasilitasi dan memberikan sembako saat pemilihan kepala daerah. Namun, hingga dua tahun berlalu tak kunjung dibayarkan. Bersambung, 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 B kalau kamu mau bikin beta ya, baru kamu sampai kebetulan, siapa ini tuh yang pijak baru baru, simpan portanya, simpan sampai suruh sini, bukan kali. Bера balik bern גם pergi bersatu sama n librarians itu menuju kejataan mereka satu-satu ikhlas teruskan saya pakai tiga pengelola pemuraman bagaimana pengelola pemuraman dalam satu nya Bagaimana 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 Bagaimana